Oke baik Bapak Ibu semua di pertemuan keempat ini kita akan melihat ya contoh-contoh aplikasi RMET di dalam pembelajaran begitu jadi apa-apa saja yang sudah dibuat di apa namanya kalau saya patokannya sih dari Friodental sendiri ya gitu jadi saya lihat ke apa namanya Friodental Institute pusatnya RME di Belanda begitu aplikasi-aplikasinya apa saja yang sudah mereka buat di sana Nah sebelum itu Mari kita foto dulu semua saya dulu ini grup itu silahkan aktifkan kameranya kudutin Halo hai 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 Oke terlihat sudah siap 123 Sip hai 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 baik kita kembali lagi kita share lagi Hai set nah karena ini contoh-contoh aplikasi jadi saya tidak membuat khusus ya karena isinya hanya link-link saja itu ketika ini diklik ini langsung masuk ke link-nya begitu ini semua bapak ibu bisa lihat sumbernya itu sama dan triple w triple w v.u.nl gitu ya ini semuanya dari Ferdontal Institute Universitasnya Universitas hitreh netherland gitu nah ini semuanya adalah aplikasi-aplikasi yang mereka buat baik itu berbentuk game ataupun berbentuk semacam bahan ajar kita nah ini semuanya ada di sini nanti kita lihat barang-barang kemudian saat saya lihat di playstore pun banyak tuh yang games 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 mini games gitu baik itu tentang bilangan bulat penjumlahan operasi pengurangan perkalian dan sebagainya ataupun kayak perbandingan resimal perbandingan pecahan itu pun ada macam-macam bisa sebagai gambaran Bapak Ibu semua tinggal kalau dilihat aja kalau mau berbentuk games ya kuncinya ya made games gitu di playstore nah kita coba dulu yang ini yang aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi yang ada di sini di Ferdontal Institute ya coba sebentar nah ini Pak Lilik bermasuk ini oke nah nah ini link yang awal nih yang pertama jadi berbagai macam aplikasi yang bisa dilihat ini kita nggak nanti Bapak Ibu bisa coba satu satu persatu itu pegang barannya nah di sini yang saya paling favorit itu yang ini kalau nggak salah sih yang ini kalau nggak salah ya adres tidak ada oke ini tentang building hoses ya ini karena eh dari Belanda Netherlands jadi bahasanya kebanyakan tuh bahasa Belanda Bapak Ibu nah inilah mirip-mirip nih retiket ini jadi karena ini gamenya dibuat di sana jadi bahasanya pun ya agak sulit dimengerti gitu ya kita butuh Google Translate apa tuh artinya nah paling di sini nih ini kan ada contoh ya tiga blok sini itu level satu ini ini ada berapa level nih ada banyak kayaknya ada 19 level si gambarnya bisa kita putar-putar bloknya ini ada tiga kita tinggal tuh tuh dua tiga kalau misalkan campur satu ini salah teh ini ngilangnya gimana ya nah itulah jadi hanya lagi restart oke ini benar lanjut berikutnya nah nah ini gampang ya ini selesai ya nah ini lumayan gimana caranya membuat ini depan yang belakang ini kalau di pelajaran ini materi apa ya bangun ruang volume volume paling pak ini cocoknya ke volume ya volume ruang kita juga butuh pengetahuan bangun ruang dulu nih 3D gitu ini juga melatih kemampuan spasial kita ya spasial imajinasi 3D kita dalam hal bangun ruang gitu nah ini gini lah bapak ibu ya ini aplikasi favorit dan banyak aplikasi lainnya kita lihat lagi yang lain apa gini mau yang mana nih mau coba yang mana nih yang pecahan pak mana ini iya divide fairly bagilah secara adil gitu ya oh ini bentuknya video kita harus wah ini harus diartikan sama ini bahasa apanya ini bahasa Belanda ini 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 perintahnya nih kita harus nggak tahu nih harus lihat dulu nih kita Google Translate peniruan orang Belanda peniruan nah artinya apa ini apa nih pak kita harus ketik dulu ini nggak bisa di copy Translate tapi kalau lihat video gitu sih kayaknya disuruh lihat video dulu ya dari video tersebut ada klubnya gitu di modul ini in this modul ini yg c versi lainnya apa itu ini saya saya tak satu tahun disana saya nggak bisa bahasa Belandan ah ini merah lemish lemish ya kita hebat itulah ini saya agak kesulitan dalam copy pastinya kalau diketik juga agak sulit ya ini perintahnya itu disini ini adalah permainan distribusi fair distribution nah distribusi secara adil adalah suatu game dimana siswa pertama-tama membuat situasi pembagian oleh mereka sendiri disiswa situasi pembagian atau distribusi dari mereka sendiri dari duris kita akan melakukan ini dengan cara dikandikan sendiri merupakan yang seharusnya mereka distribusikan bisa biskuit bisa pancake apa ini meros apa ini makanan khas anaknya nah berapa banyak berapa cowoknya cowoknya Belanda kayaknya ini berapa banyak yang harus yang seharusnya didistribusikan dan jadi dua pertanyaan disini ya diberapa banyak bendanya sama dari berapa banyak siswa yang melakukan hal hal tersebut nah dati video ini nanti ada petunjuk nih tentang roti ini teh tentang si roti ini kalau enak menu bisa di copy aset ya tapi kayaknya sengaja deh habis di copy kayak gini ya harus mengetik sendiri itu ya kita coba lihat yang lain lah mana lagi nih kira-kira mau dilihat di puzzle with surface this is an informal setting to play with figures and surface gambar dan permukaan ini apa ya perintahnya ya benar-benar harus translate ini Google translate virus shift pindahkan potongan sampai Anda mendapatkan bentuk tersegi Pak oke pindahkan potongan sampai Anda berbentuk berarti ini bisa digeser ya oke bisa digeser begitu oh iya ada tanda petunjuk betul ya betul checklist kedua kalau ini panjangnya ada bahasa-bahasa Belanda kita dapat memutar gambar di sebelah kiri klik gambar titik kuning akan muncul klik pada titik itu dan lihat apa yang terjadi ini titik kuning gitu oh iya itu masih sama enggak membentuk persegi sih Pak oh sama ini gitu eh muterin gitu oh salah ini lagi atau empat jadi tersinggi yang satu oh harus empat gina baik ini bikin empat jadi persegi gitu ya nah itu betul nah itu tinggal kebawah yang paling betul digituin eh ya ntar lagi ini 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 oh bener mantap nih jago bahasa Belanda ya ya betul lah berarti ini lebih ke bidang datar ya dimensi 2 ya akhirnya masih sama sih membentuk persegi nah disuruh bentuk persegi ya dari keempat ini ya nah ini cobalah bapak ibu main-main disinilah linknya ini coba-coba tadi mungkin kendalanya bahasa inggris aja sih masih banyak game-game yang lain ada juga ini puzzle-dozer apa ini itu boleh puzzle-dozer aduh bahasa inggris bahasa belandanya banyak sekali sulit ini ada apa sih ini adalah game ini take some skill in pushing boxes to get them right place play the game mari kita ah eh kecewa sudah tertarik ini gak bisa ini ya ya ini kayaknya coba semua eh practicing for 10 minutes every day ininya ya butuh bahasa Belandanya ini bahasa Inggrisnya ya coba gimana bentuknya enggak berubah atau masih nih nge-sense content nanti ya ini dulu tuh saya pernah nemu game kepala-kepalan deh Hai tembak deh kayak ini kayak kepala-kepalan dulu jam game-game jadul tuh ada yang buat kayak gitu ini nomor lain gimana coba ini kelihatan bapak-ibu powerpoint-nya Oh masih link Oh nggak muncul berarti teling tadi ya Pak powerpoint-nya juga bahasa Belanda Hai 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 berik Hai Allah selamat menikmati Oke coba Bapak Ibu sekarang buka link ini bisa sampai level berapa ya ya saya kasih disini ini ini tentang ada 10 level kira-kira Bapak Ibu bisa sampai level berapa nih dalam waktu berapa menit 10-15 15 senit boleh sebentar 10 level memudah lagi perintahnya gimana nih di bawah ini anda melihat pemandangan bangunan tubuh klik dikotak di sebelah kanan untuk membuat pecah ketinggian gedung ini jika pecah benar anda akan mendapatkan 5 poin anda akan mendapatkan faktor tinggi dari 10 poin jika anda menggunakan tubuh sedikit mungkin ya jawabannya bisa banyak tapi tadi menggunakan tubuh sedikit mungkin itu poinnya akan lebih besar daripada yang lain hai 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 Masuk perintahnya Yang kumpam itu Masuk perintahnya bagaimana Ini jenis permainannya Masuk perintahnya Begini Menjelaskan Itu tekan ayat front Dan right Maksudnya untuk front Ketika dia dilihat dari depan Seperti itu tampilannya Ketika dilihat dari right Itu bentuknya Dibikin Seperti itu Yang memungkinkan Jadi itunya baris kedua dan ketiga Itunya 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1 Yang penting Ketika dilihat Bentuknya sepertinya gitu Dilihat dari depan Dilihat dari samping Isinya gini Baris ke satu dan kedua saja 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 1 1, 3, 3, 1 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3 Udah saya benar tuh 1, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3 Belakangnya 3, 3, 3 Itu kan yang Itunya dua baris Tengah Pengiringan Pengiringan Terpaham Cara perintah Itu dibentuk Sepertos gitu Itu di samping Di kanan Sepertos pare Di namanya Nanti dijelaskan Habis ngerjakan Ngerjakan Nambah Nambah Oh jadi Ditinggalkan Teluhurnya Di samping Eh betul Eh ini rewas Jadi itu luhur Ipronte kan depan sana ya Ya Ipronte kan depan sana ya Tengah depan Lihat di samping Jawaban Ini asal Luhur Jadi Ditinggalkan Ini hiji Tilo-tilo Hiji Tilo-tilo Tilo-tilo Pesisi di tengah Betul Saya Betul Anu betul Anu Iyik Ceklis Iya Udah Ceklis Kone Nggak Ceklis Ijo terlalu banyak menggunakan blok namun baru misalnya kan abie ngisi tilu-tilu-higi di luhurnya tilu-tilu ternyata itu kan jadi terlalu boros untuk si etan bakal anotasinya jika ini bakal tiasa kami hiji tilu-tilu hiji kan hiji tilu-tilu-higi anu dibelakang nate nonton tilu-sarang tilu coba ane tilu-hungku oh nye yang ngehilangkene aku maha tak ete tiasa dihilangkene oh nge-tilu-tilu oh nge-tilu-tilu oh nge-tilu-tilu si asa dihilangkene etak ditahan klik kanan nambih ma dikrik amun dikulangan ma ditiklik ditahan dina kotakna cok oh oh iya 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 oke haturnuhun ternyata bisa dikurangan sudah nomor berapa nge-tilu-tilu nge-tilu 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 iya diwakilin ku bapak wipa nomor 10 nge-tilu 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 selamat menikmati 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 Semua akan baik-baik Ceria, ceria Ceria Terima kasih Apakah Harus lebih sedikit Yang muncul, tapi nampaknya itu Seperti di Prone dan rainnya Betul sekali Jadi harus Paling kecil gitu Paling sedikit blok Paling sedikit blok yang digunakan Oh Bami gitu Sambia canggai sharing Oh iya Paham lah Ya, ngamun pak Jadi Sedikit Hanya sedikit yang digunakan Bokal hijau ya no kaupat Tuh Nyan Hejo Bokal Hejo Kena Ketinggal tuh bapak-bapak Itu celana Jadi Sedikit Sedikit Terima kasih Kita tanya Ini di kanana Sebelah Men Jatuh Beri Terima kasih Oh lah, 8% ini iya nak HP ini 8% 9% Hai Allah Om 2 menit deh ya kita nopat menunggu lebih dikintun kenpa susah ya jaringan di harga bintang di anjur jenten loading Oh hari enjing bakal ke kampus aduh Hai online deh online hai 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 oh wow Good job Terima kasih. 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 kemana-kemana ya Pak Dik ya hilang ya ya itulah Bapak Ibu ya gambaran aplikasi-aplikasi ternyata memang ada yang bisa dibuka ada yang enggak oh itu saya juga masukin link baru di whatsapp itu yang tadi yang atau padik dikandainya yang sebelah kanan bisa diputar-putar nah ini kan ini kan bisa diputar-putar nih dengan membentuk ini ini hampir sama kalau ini mah butuh dibayangkan kalau ini mah kita bisa lihat kanan-kiri atas bawah belakangnya jadi gambarannya seperti itu gambaran untuk aplikasi yang playstore bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu ya di HP masing-masing itu Pak Gampilah kalau ini harus install harus install jadi agak males juga saya lihatnya nah untuk jadi untuk tugas membuat aplikasi ini saya minta dibuat kelompok beranggotakan 3 orang jadi tidak sendirian silahkan berembuk berpiga berarti kalau disini ada 15 orang berarti nanti ada 5 kelompoknya kira-kira mau dibuat kelompok sendiri atau saya buatkan oke oleh Bapak aja Pak Bapak aja yakin gak akan memilih dari hati ke hati gitu nanti aja dikocok atau dikelas boleh nah itu dikocok di kelas boleh mau saya nentuin atau dikocok di kelas Bapak aja Pak Bapak aja saya aja Bapak saya aja ya sudah nanti saya buatkan baik untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja jadi gambaran untuk aplikasi sudah diberikan saya akan segera membuat tiga orang tiga orangnya itu dan saya harapkan dalam seminggu ini minimal-minimalnya tiga orang itu sudah mengobrol rencana ke depannya mau bagaimana soalnya untuk bentuk perkuliahan RMET ini di minggu ke depan isinya itu hanya diskusi atau sharing dari setiap kelompok jadi nanti lima kelompoknya itu ke depan ceritakan progres apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan rencana mendesain aplikasi ini begitu Pak boleh ini Pak mengenai tugasnya Pak ya saya gak kebayang itu bukan masalah desainnya Pak ya kalau desain ya mungkin bisa dipikirkan lah tapi yang gak kebayang teh membuat aplikasinya itu Pak soalnya kan ya saya pribadi jangankan buat aplikasi seperti yang tadi buat rumus-rumus ekstras aja juga masih terbatas gitu nah bisa gak misalkan ada cara yang lebih mudah yang gini lah kan ini mah cuman saran ya Pak ya atau apa ya bukan saya tidak itu jadi kalau bisa saja kan kami mendesainnya kemudian nanti menyuruh seseorang misalkan yang ahli membuat desain tapi kan bagi kita kan gak ada mungkin nilai pembelajaran untuk pembuatan itunya Pak cuman desainnya mungkin gitu gimana Pak nah kalau di yang matuklah itu membuat media pembelajaran IT itu gimana progresnya yang mana Pak yang yang dengan Pak Sunda dan Pak Sunda Pak Sunda Pak Sunda itu Pak kemarin baru dibagi-bagi itunya tugasnya nanti membuat mode apa alat semacam alat peraga lah gitu nanti disuruh di video mulai dari pembuatan sampai penggunaannya alat peraga dibuat video kalau yang untuk saya ada yang menggunakan aplikasi ada tapi sedikit yang saya kebetulan saya untuk bangun datar jadi membuat tutorial pembuatan media semacam alat peraga gitu video dari mulai pembuatan sampai penggunaannya nah sebenarnya sih saya harapkan ilmu untuk pertanyaan Pak Jajan tadi itu ada di situ di mata kuliah itu gitu di mata kuliah apa namanya media mendesain teknologi pelajaran ya jadi kalau tadi tugasnya Pak Sunda tadi berarti kayak buat alat peraga tradisional biasa tapi di video gitu ya dari awal sampai akhir terus di upload ke youtube di upload di youtube gitu tidak sesuai dengan perkiraan saudara-saudara itu mah semacam sama aja kayak S1 ya cuman tambahannya si progress pembuatannya di video nah itu kemarin gitu perintahnya seperti itu kemarin yang saya tangkap seperti itu oh gitu ya berarti memang gimana ya soalnya Pak saya kebayangnya agak beratnya itu Pak bukan masalah saya tidak mau untuk itunya ya cuman kan kebayanglah ada teman-teman juga kayaknya untuk membuat aplikasi semacam seperti tadi Pak ya untuk saya pribadi sangat-sangat susah gitu untuk membuat kalau untuk desainnya mungkin saya bisa memikirkan tapi untuk membuat sampai bentuk permainan seperti tadi itu gak kebayang gimana cara membuatnya minimalnya kalau misalkan gak kebayang buat aplikasinya dan kalau misalkan memang tidak ada teman yang bisa diminta tolongkan gitu ya susah ya sedangnya buat bahan ajar 3D lah ya jadi modul ajar yang biasanya kita punyanya LKS ataupun apa gitu ya tapi kita buatnya 3D berbentuk video mungkin suaranya bisa di ini kan suara kita begitu ada gambar animasi-animasinya begitu yang kalau itu agama bergerak ya boleh lah seperti itu jadi seperti di mungkin Pak kayak gitu kan tapi bergerak iya bergerak jadi berbentuk video bahan ajar boleh lah seperti itu aduh makasih visan Pak aduh gak terlalu berat kalau gitu Pak saya gambar-gambarannya itu di mata itu gitu ternyata memang ya sudah lah kalau buat seperti itu gimana teman-teman najara setuju 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 Pak Jajan emang kesepakatan aja aduh silahkan saja dipertimbangkan ya sesuai masing-masing nanti kan dibuat kelompoknya tuh oke silahkan diobrolkan nanti oke siap-siap siap oke terima kasih yang pasti pesan saya itu tolong benar-benar dipahami RMA-nya ya tiap-tiap karena kan bukan cuman aplikasi atau bukan cuman bahan ajar 3D aja karena itu serangkaian kegiatan kan nah itu benar-benar harus dipahami gitu ya sekian baik Bapak-Ibu mari kita akhiri nah berpulang kita hari ini disini di RMA sekarang tidak ada tugas ya supaya tidak ada saya bisa bisa tidur nyenyak sekarang Pak ada satu jangan lupa oh iya benar gak apa-apa itu ada seminggu Pak oke terima kasih semua Bapak-Ibu ya mari kita tutup perubahan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton